Permainan tradisional perlahan hilang di tengah arus modernisasi. Tak banyak anak-anak yang masih memainkannya. Padahal permainan-permainan ini memiliki nilai edukasi tinggi. Tak ingin lenyap di telan jaman, ratusan anak-anak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah memainkannya dalam festival dolanan tradisional. Alunan sarun dan kentongan mengalun iringi tembang dolanan cublak-cublak suung di Monumen Palagan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 19 kelompok anak-anak sekolah dasar dari tiap kecamatan di Kabupaten Semarang menampilkan aneka permainan tradisional dalam festival tahunan dolanan tradisional yang digelar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. Namanya saja permainan, ada saja yang berusaha curang. Namun kemudian diingatkan teman-temannya. Usai bermaafan, permainan pun dilanjutkan dengan gembira. Di tengah maraknya penggunaan gawai, ternyata permainan tradisional masih mendapat tempat di hati anak-anak ini. Latihan buat ini? Buat ini aja? Iya. Bersama teman-teman sering nggak? Iya, kadang-kadang sih. Oh, kadang-kadang? Iya. Seneng nggak? Kamu lebih seneng mana? Main-mainan tradisional gini atau mainan yang mudah-mudahan gitu? Tradisional aja. Kenapa? Karena mewarisi budaya Indonesia. Dimainkan bersama-sama, aneka permainan tradisional ini memiliki nilai edukasi tinggi untuk anak-anak. Mereka pun belajar bersosialisasi melalui permainan-permainan ini. Tentu saja, hal ini lebih memberikan manfaat bagi anak-anak. Tapi kalau permainan tradisional, mereka bisa belajar bersosialisasi dengan temannya, berinteraksi. Kemudian mereka bisa mengambil pelajarannya, misalnya kalau mereka curang, itu kan mereka tahu, oh ternyata permainan itu nggak boleh curang. Festival dalanan ini digelar secara berkala untuk mempertahankan tradisi di tengah modernisasi. Anak-anak diajak untuk mengembangkan empati terhadap lingkungan sosialnya melalui permainan-permainan ini. Harapannya jangan sampai punah lah. Jangan sampai punah, jangan sampai terlupakan, meskipun banyak mainan yang canggih. Emang kelebihannya apa permainan tradisional daripada gadget? Ya, kalau ini kan terjadi ada kejujuran, ada kedisiplinan, ada kekompakan, ada kreatifitasnya. Sejak dini anak-anak diajak untuk mencintai akar budayanya, agar tak hilang ditelan arus zaman. Mereka pun membuktikan sendiri permainan tradisional tak kalah seru dengan bermain kawai yang modern. Yuda Eryanto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!